Ada seorang wanita dari Jerman di vonis kena penyakit kanker darah, penyakit payudara maaf, dan ini kankernya sudah stadium sekian, dan ini juga vonisnya sama. Tapi ini agak berbeda sedikit kasusnya, dia orang Jerman, muslim di sana, terus sudah vonis dokter dua minggu lagi umurnya, dia bilang sama suaminya karena mereka muslim, saya coba habiskan dua minggu ini umur saya di Saudi saja, di Mekah. Ini sudah di vonis dokter mati, dan mereka sangat yakin pasti itu akan terjadi. Berangkatlah ke Saudi, tiga hari proses visa dan tiket, dari 14 hari, tiga hari sudah hilang, tinggal 11 hari. Begitu tiba di Mekah, cuma taruh barang di hotel, tawaf, umrah, setelah itu perempuan ini duduk di situ. Nangis-nangis di depan Kaabah, mohon pengampunan kepada Allah SWT, dia tidak minta sembuh. Dia begitu yakin kalau dia akan meninggal dunia. Sekarang coba mohon ampun saya kepada Allah ini. Berjalan tiga hari, jadi dari 11 hari terusnya sudah tiga hari berlewat, waktu lewat di Mekah. Maka ada seorang wanita, marbot mesi itu, pengurus mesi di situ, perempuan, pakai cadar dekati dia, terus ngobrol. Saya lihat ibu ini dalam beberapa hari nangis terus. Kenapa? Ceritalah dia. Saya ada penyakit gini, 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 dan sekarang. Terus perempuan itu masih muda, masih belasan tahun, terus senyum. Lalu dia mengatakan, kenapa Anda begitu yakin dengan vonisan dokter? Sekarang Anda sudah berada di bidang tanah paling baik di muka bumi. Ini rumahnya Allah. Dan di sini ada air zam-zam. Yang Nabi SAW bilang, zam-zam ni man syuribalah. Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Coba minum. Berdua kepada Allah akan minta disembuhkan. Kata perempuan ini, saya tidak pernah terlintas untuk minta sembuh. Kerana saya yakin vonis dokter sudah benar. Tapi kerana perempuan ini bicara begitu, saya ubah niat saya. Semenjak itu, kerana sekarang dari 11 hari potong 3 hari, sisanya 8 hari. Semenjak itu, 5-6 hari ke depan, dia harus pulang menjelang waktu penentuan dokter itu. Sekitar 5-6 hari ke depan, dia bilang, saya tidak buat apa-apa kecuali minum zam-zam. Makan apa-apa pun tidak. Sambil berdoa kepada Allah agar disembuhkan. Lain ke cerita, dia bilang, saya pulang ke Jerman. Langsung dari bandara ke rumah sakit. Sama kasusnya. Begitu, turpun dokter-dokter sudah siapin tempat operasi segala macam. Sebelum masuk ke operasi, dicek. Ditemukan tidak sedikitpun tertinggal dari sel kanker itu. Hilang semuanya. Minum air zam-zam. Yang selama ini kita selalu, ah, benar nggak sih? Atau mungkin minum sedikit, simpan aja. Ada orang umrah zam-zam 10 tahun yang lalu, ada di rumahnya nggak pernah disentuh-sentuh. Padahal dia manfaatnya besar. Habis, dia bisa beli lagi kan sebenarnya. Tapi mereka nggak paham masalah itu. Ternyata ini membuat dokter itu kaget. Dan ini kalau tidak salah salah satu penyebab dokter itu syahadat. Dokternya dia syahadat. Dan ini agama katolik. Karena melihat keajaiban ini. Dan terlalu banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini. Terima kasih. Terima kasih.